Intro Apa kabar sahabat-sahabat Belbis ketemu lagi dalam program Belbis on Radio K-Lite Sahabat-sahabat, kali ini saya Meriza akan membawakan sebuah tema yang pasti buat sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi, apa itu? Bisnis Bicara bisnis, seringkali orang kejebak bahwa bisnis itu dijalankan apa adanya Contoh, ketika sahabat saya membuat bisnis kulineri kuliner yang dia bangun hanya sebatas mulai, jalankan 2-3 tahun, hanya gitu-gitu saja Ada yang salah? Ada, ketika saya analisis masalahnya itu adalah bagaimana di mindset dia belum ada sebuah gambaran bagaimana dia mengembangkan bisnis Nah, sahabat-sahabat Berhubungan dengan ini, ada satu konsep menarik buat saya Ini insya Allah akan kita bahas berkelanjutan di Bell Based on Radio K-Lite Itu apa tuh? Good to Grit Good to Grit sebuah konsep yang hasil terlihat dari Jim Collins Nah, memang beberapa tahun yang lalu Kalau saya sih baca bukunya tapi akhir-akhir ini saya didorong oleh management radio K-Lite untuk membuka ini konsep dan menimplementasikan kepada UMKM Hubungannya gimana gitu? Nah, dalam konsep dua ini Good to Grit ada satu statement yang bagi saya sangat-sangat mengkritik apa itu? Tidak cukup hanya good tapi harus great kalau ingin memenangkan persaingan bisnis saat ini kalau saya kembali ke konsep teman saya tadi dia bis kuliner dia tidak boleh hanya bicara bisnis dia hanya saat ini seperti itu saja penjualannya sudah cukup lalu apalagi market coverage-nya sudah cukup apalagi customer satisfaction-nya sudah cukup tidak bisa kenapa? karena persaing juga akan melakukan hal yang sama bahkan berlomba-lomba nah kembali ke konsep dasar Good to Grit dalam konsep ini kita didorong untuk memikirkan usaha yang kita bangun itu bisa lebih besar gitu kalau bisa lebih baik jadi great nah dari pertemuan awal ini sampai ke sana kita akan merinci ada beberapa dimensi yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk bisa membuat bisnis dia great pertama adalah bagaimana dia memiliki leadership level 6 disini dia benar-benar menjadi seorang entrepreneur dan juga leader yang bisa bekerja secara profesional lalu dia juga bisa memahami bagaimana lingkungan dia berubah khususnya yang kedua adalah bagaimana dia fokus kepada man-nya orang-orang yang ada di bawahnya tidak lagi bicara oh saya punya ini sementara manpower saya belum punya apa-apa tapi saya balik apa potensi yang ada di manpower saya yang ketiga adalah keyakinan dia untuk berbisnis keyakinan bahwa bisnis ini akan tumbuh besar gitu bahwa ini harus ada dalam diri yang keempat yang keempat bagaimana dia menyederhanakan apa yang ada di bisnis ya tidak ada lagi yang sempatnya rumit simplifikasi kata kuncinya yang kelima yang tidak kalah penting adalah membangun budaya disiplin dan yang terakhir adalah bagaimana dia meleverage atau mempatkan teknologi nah sahabat-sahabat di edisi pertama ini kita membangun sebuah persepsi sudah saatnya perusahaan kita dirubah dari good to great tidak lagi hanya good gitu ke depan sesi-sesi selanjutnya di program BellBist on Radio kita akan fokus membahas setiap aspek-aspek yang membangun bisnis para sahabat-sahabat untuk bisa menjadi great itulah sahabat-sahabat pertemuan kali ini semoga bisa membuat insight buat kita yuk kita besarkan bisnis kita teruslah dengar program BellBist on Radio kemudian kembali Terima kasih.